Kenapa Indonesia menjadi negara yang terpuruk? Lihat, 50% jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. Oh Allah, andai syarat berangkat haji bisa baca Quran, batal berangkatnya. Andai Nabi hadir hari ini, Nabi akan menangis. Kenapa? Malu melihat Indonesia. Pertanyaan saya, kenal ini siapa? Pernah tinggal di sini? Berapa lama tinggal di sini? Selama-lamanya. Betul ini Indonesia? Negara apa ini? Negara muslim terbesar di dunia. 200 juta penduduknya muslim. Yang paling banyak umroh dari Indonesia. Yang paling banyak haji? Indonesia. Yang paling banyak hafal Quran? Indonesia. Yang paling banyak masjidnya? Indonesia. Yang paling banyak sedekahnya? Indonesia. Yang paling banyak salawatnya? Indonesia. Yang paling tinggi korupsinya di Asia? Ibu yang ngomong bukan saya Allahu Akbar Ada apa dengan kita Dulu Madinah kecil Bisa nguasai dunia Kita sebesar ini Gak bisa apa-apa Bu Indonesia itu Allah sayang banget sama Indonesia Di bawah kakinya minyak Minyak apa? Minyak bumi Di atas kakinya Minyak Minyak apa? Sawit Minyak sawit dunia nomor 2 terbesar Indonesia Kalau sawitnya habis Indonesia masih punya karet Karet terbaik nomor 1 dunia Indonesia Kalau karetnya habis Indonesia masih punya hutan Indonesia 5 Terluas hutan di dunia Kalau hutannya habis Indonesia masih punya laut Ikan yang gak ada habisnya Pernah gak belanja ke pasar Maaf ikan habis Gak pernah Bu Kalau ikannya habis Indonesia masih punya Emas Indonesia masuk dalam 5 negara terbanyak Emasnya di dunia Indonesia negara terkaya Bu mohon maaf Saya sudah keliling Indonesia Kisih kajian Gak ada negeri secantik Indonesia Ibu tau Jepang? Jepang itu gak punya minyak Ibu Satu liter pun mereka gak punya minyak Satu liter pun mereka gak punya minyak Tapi Jepang termasuk negara Peng ekspor minyak Indonesia Negara 5 besar pemilik minyak Tapi selalu mengimpor minyak Malu kita Malu kita Belajarlah dari negara-negara lain Ibu Malu Ya Lihat Indonesia Kenapa negaranya tidak jadi negara hebat seperti Madinah? Oh karena Madinah kan ada Rasulullah Ustaz Oke Kalau begitu Kalau memang Madinah hebat karena Rasulullah Mestinya ketika Rasulullah wafat Madinah Hancur faktanya Makin hebat Kenapa Indonesia menjadi negara yang terpuruk? Lihat 50% jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran Oh Allah Andai syarat berangkat haji bisa baca Quran Batal berangkatnya Lihat 53% muslim Indonesia Tidak bisa baca Quran 53% Andai Nabi hadir hari ini Nabi akan menangis Kenapa? Malu melihat Indonesia 100 juta penduduk Indonesia Tidak bisa baca Quran Pantes kita hancur-hancuran Oleh karena itu Maka saya ingin berpesan kepada semuanya Ayuklah kita masuk Islam secara keseluruhan Jangan pilih-pilih Jadi Islam tidak boleh pilih-pilih Ibu sholat Ibu juga harus saum Puasa Ibu puasa Ibu juga harus bayar zakat Ibu puasa Saum Bayar zakat Harus juga menikah Tidak boleh kemudian tidak menikah Maka kemudian Islam harus Dari akidah Ibadah Makanan Pakaian Ahlak Mu'amalah Semuanya serba Islam Tidak boleh ngambil sebahagian Mencampakkan sebahagian yang lainnya Saya ingatkan Ayo cepat-cepat Ibu-ibu semuanya Bapak-bapak semuanya Cepat-cepat Cepat-cepat apa? Cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah Dan Surganya Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang Allah sediakan Bagi orang-orang yang bertakwa Ya Maka Bagaimana caranya Agar kita menjadi Orang Atau negara-negara hebat Yang bisa menguasai lagi dunia 7 hak-hak Quran Harus di Instal Hak yang pertama Diimani Al-Quran Harus kita yakini Berasal dari Allah Tidak ada keraguan di dalamnya Yang kedua Dibaca Sudah berapa sering ibu baca Quran? Jujur Jujur jawab dalam hati sambil istighfar Pernah gak seumur hidup pernikahan Suami ngecek hafalan Quran istrinya? Pernah gak suami dicek bacaan Quran oleh istrinya? Istighfar Astagfirullahalazim Gak pernah Sayang sini Kata suaminya Ayo baca Quran Papa cek bacaan Quran ya Seumur hidup pernikahan Pernahkah? Pantas rumah tangga kita banyak perharah ibu Lihat Hak yang ketiga Dihafalkan Ayo ibu hafalin Hafalin Satu hari satu ayat Ar-Rahman Satu hari satu ayat Al-Lamal Quran Dua Qalaqal insan Tiga Seratus hari Seratus ayat baru Masya Allah Ayo ibu hafalin Mulai hari ini Ramadan nanti sudah 30 juz Juz 30 minimal Ayo Hak yang keempat Di pelajari Hak yang kelima Diajarkan Hak yang keenam Yang paling berat Apa itu? Diamalkan Bu Agama apa yang paling bersih? Islam Pertanyaan saya Siapa yang masjidnya sering jorok? Man Islam Siapa yang pasarnya jorok? Siapa yang rumahnya jorok? Man Islam Faham maksudnya? Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan Bahkan Nabi katakan apa? Kebersihan sebagian dari keimanan Jadi kalau ibu mengaku beriman Berarti ibu bersih Giginya bersih Nafasnya bersih Bajunya bersih Hatinya bersih Rumahnya bersih Jangan kalah sama orang Jepang Ibu Mereka gak punya agama Tapi Masya Allah Bersihnya luar biasa Dari mulai toilet Dari mulai pesawat Dari mulai kamar mandi Semuanya bersih Luar biasa Mau cari tong sampah Dia bilang apa? Maaf disini gak ada tong sampah Kalau mau ambil Masukkan tas Nanti dibuang di rumah Jadi yang Islam siapa bu? Orang Jepang Allah wakbar malu kita Oleh karena itu Lihat Diamalkan Paling berat Allah bilang apa? Jangan dekati zina Masih dekatin zina Jangan makan riba Masih aja mobilnya riba Rumahnya riba Diamalkan Yang terakhir Mohon maaf Ini yang paling tinggi Dan paling berat Apa itu? Diperjuangkan Kalau sudah sampai level Diperjuangkan Siap-siap Dibatalkan kajian Siap-siap Dikancel jadwalnya Kalau sudah siap-siap Berarti apa? Nyawanya juga siap-siap Dihilangkan Kenapa? Perjuangan Quran Tidak mudah Dibatalkan Tidak mudah Dibatalkan Tidak mudah